Selamat malam Mirsa, apa kabar Anda? Dua sisi kembali hadir menemani Anda di Kamis Malap ini. Mirsa, kalau kita melihat pemberitaan di publik, di media saat ini, sinyal PDIP akan merapat memperkuat pemerintahan Prabowo, sepertinya semakin kuat. Terlebih 1 Oktober kemarin, Puan Maharani kembali didapuk untuk memimpin DPR RI untuk periode 2024-2029. Belum lagi beredar kabar rumor sejumlah nama politisi PD Perjuangan yang digadang-gadang akan memperkuat Kabinet Prabowo Gibran. Ditambah lagi, gak cukup sampai di sana, ditambah lagi wacana pertemuan Megawati Prabowo semakin kuat hembusannya walaupun entah kapan ya pertemuannya, itu yang ditunggu-tunggu. Nah pertanyaannya kemudian publik mulai tergelitik untuk menanyakan kira-kira bentuk pemerintahan kita nanti jalannya akan seperti apa? Kalau koalisi di parlemen semuanya solid mendukung pemerintah, akankah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap kinerja pemerintah bisa berjalan dengan baik? Kami akan mendiskusikannya di dua sisi malam hari ini. Kembali di dua sisi, tadi kalau Mumpangi mengatakan rasanya kalau dua kursi menteri untuk PD Perjuangan tidak setimpal lah pengorbanannya. Minimalnya tiga atau lima kursi, kira-kira Bang Daniel pas gak tuh kalau untuk PDI Perjuangan pengorbanannya untuk dua sampai tiga kursi? Sampai dengan detik ini tidak ada pembicaraan apakah PDIP mendapatkan kursi atau tidak. Apakah PDIP meminta kursi atau Pak Prabowo menawarkan kursi, itu tidak ada pembicaraan sama sekali. Yang ada adalah rencana pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Itu yang sedang dibicarakan dan itu yang sedang dipersiapkan. Yang ada itu adalah rencananya pertemuan itu akan diisi dengan makan nasi goreng. Itu yang ada. Jadi maksud saya adalah pembicaraan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati ke depan, itu tentu adalah pembicaraan yang levelnya tentu high context. Pembicaraannya tentang bagaimana membangun kesadaran, kesadaran elit bahwasannya ke depan, lima tahun ke depan penting kerukunan, penting persatuan dalam konteks ini. Kenapa? Karena Pak Prabowo sejak awal ingin membangun nalar publik, kesadaran bahwasannya lima tahun ke depan kondisi geopolitik, geostrategis global kita itu sedang tidak baik-baik saja. Artinya rumah kita itu bisa terancam dari luar apabila kemudian di dalam rumah kita tidak solid. Jadi Pak Prabowo sedang membangun kesadaran itu. Karena Pak Prabowo paham betul tantangan yang sedang kita hadapi. Itu berkali-kali disampaikan Pak Prabowo. Tadi Anda bilang belum ada permintaan kursi dan belum ada penawaran kursi, ya iyalah belum ada, orang ketemu aja belum gitu kan ya. Tapi kan ini penilaian dari pengamat nih, kira-kira idealnya begitu. Nah tadi terkait dengan konteks yang akan dibicarakan, ya sudah pasti keluar kan nggak akan mungkin bahas soal kursi kan. Pasti bahasanya kerjasama, persatuan. Nah untuk persatuan ini, kita tahu mereka ini PDI Perjuangan dan Pak Prabowo bersama koalisnya kan kemarin rival, politik. Sekarang bahasanya memang persatuan. Kerjasama itu bisa terbangun tentunya ada dong yang bisa melakukan diri. Saya berikan contoh ya, misalnya Nasdem. Nasdem memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo. Sampai dengan detik ini di banyak forum, bahkan memang di belakang forum juga Nasdem tidak minta kursi terkait dengan itu. Kenapa? Karena memang sejak awal yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo, kita bicara tentang kepentingan lima tahun ke depan. Bahkan lebih jauh kita bicara tentang 25 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Karena tadi yang ingin saya ingatkan juga kepada seluruh rakyat Indonesia, lima tahun ke depan, tantangan kita tidak hanya sekedar berhadapan dengan permasalahan domestik kita. Tapi yang paling banyak akan mempengaruhi kita itu adalah permasalahan global. Anda perhatikan sekarang Iran, Israel, Lebanon, dan sebagainya. Dan sebagainya, Amerika, panas dingin dengan China, dan sebagainya. Nah kesadaran itulah yang perlu dibangun Pak Prabowo. Kalau kemudian kita masih menggunakan residu pemilu sebagai alat pecah belah, rasa-rasanya kita akan makan payah. Mas Adi Prai, ini kalau kita dengarkan jurubicara memang tugasnya begitu kan, jurubicara yang bagus, rapi, konteksnya konteks ideal lah yang harus dicapai pemerintahan Pak Prabowo nanti. Tapi mungkin nggak, bersatu diharapkan memang residu sisa Pilpres nggak berjalan terus sampai ke depan. Tapi bersatu tanpa ada embel-embel, sekarang kan nggak ada istilah makan siang gratis ya. Kalau mau bersatu, siapa dapat siapa? Ada Pak Prabowo-nya ya, udah rupa saya maaf. Nah tapi kalau untuk politik kan nggak ada tuh makan siang gratis. Kalau di politik ya, kalau di rakyat nanti mungkin ada terima. Dua tahun lagi katanya ya. Nah mungkin nggak begitu bersatu tanpa ada who gets what, when, and how gitu loh. Saya kira bisa itu terjadi ketika SPI jadi Presiden Republik Indonesia dan Ketua MPRN-nya adalah Taufik Kemas. Apa yang bisa kita jelaskan dengan fenomena itu? Maksudnya apa itu? Satu sisi itu adalah akomodasi politik secara simbolik kepada PDIP yang kalah Pilpres, tidak mau berkoalisi. Tapi ada elit penting namanya Pak Taufik Kemas jadi ketemu MPR. Itu koalisi yang bentuk yang lain. Dan pada saat yang bersamaan sepanjang 10 tahun, PDIP tetap agresif menyerang SPI dengan kebijakan-kebijakannya yang dinilai tidak pro rakyat. Saya tidak mau berburu-buru terkait dengan soal apakah PDIP akan berkoalisi dengan Prabowo dalam bentuk konsesi politik seperti Menteri. Karena per hari ini jarak psikologis PDIP dengan Jokowi itu belum selesai. Karena tidak mungkin PDIP itu hanya berkoalisi dengan Prabowo tanpa Gibran Raka Bumi Ngeraka. Kan tak mungkin berkoalisi sebelah mata. Prabowo oke, tapi Gibran tidak. Mengakui Presidennya saja tapi operasinya enggak. Saya menduga, mungkin nanti BDIP akan menjadi bagian dari koalisi pemerintah, menjadi bagian dari koalisinya Prabowo, kalau hubungan Jokowi dan Prabowo Subianto itu tidak baik-baik saja. Masuklah di situ. Kan itu yang kemudian sebenarnya... Tunggu, kenapa ada indikasi ke sana kah hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo bisa enggak baik-baik saja? Urusan duniawi ini tak ada yang abadi. Semuanya itu serba babak beluh dan serba luluh lantang. Apalagi dalam urusan-urusan politik. Enggak, pasti Anda berbicara ada dasarnya ya? Ada indikasi apa yang membuat seorang adi prayekno bisa menyebutkan itu? Kebersamaan Jokowi dan PDIP 23 tahun. Bubar jalan. Jokowi dan Prabowo menjadi rival 10 tahun. Berkongsi. Banyak kota umum dan elit-elit partai yang berseberangan dengan internal partai. Dan itu adalah contoh di mana politik itu tidak bisa kita simplifikasi sampai mati dia akan terus berkongsi. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan bahwa per hari ini saya tidak terlampau yakin PDIP sekalipun berkoalisi dan mendukung Prabowo akan menjadi koalisi dari pemerintah. Paling yang disepakati adalah soal bagaimana alat-alat kelengkapan dewan di parlemen. Kalau per hari ini ada yang mencurigai bahwa PDIP jadi ketua DPR itu sebagai kentuk kompromi politik, saya ingin membantah. Undang-undang MD3 menegaskan bahwa partai pemenang Pilek itu otomatis jadi ketua DPR. Bentar, itu memang benar karena memang sesuai undang-undang. Tapi kan sempat ada nih di awal untuk revisi, isu untuk revisi undang-undang MD3. Betul, cukup sudah revisi karena selera politik itu terjadi di 2014 yang lalu. Jangan lagi ada upaya-upaya untuk merevisi undang-undang hanya karena persoalan politik yang berbeda. Kedepan siapapun yang menang Pilpres, sekalipun pemenangnya Pilek itu beda, jangan diubah ini undang-undang MD3. Bahaya, karena ini yang akan merusak tatanan demokrasi dan tatanan kebangsaan dan bergering politik. Saya menduga jangan-jangan di tahun awal memang koalisinya adalah koalisi bentuk parlemen, bukan dulu masuk ke pemerintah. Karena belum ada keputusan resmi dari PDIP. Tapi itu tadi, kalau memang hilal politiknya ada indikasi hubungan yang tak lagi mesra misalnya, antara Bang Dahnil An-Harsiman Juntak ya, dengan kubunya Pak Jokowi, bukan tidak mungkin. PDIP akan masuk di dalamnya. Tapi begini Anggi, kepentingan berkoalisi... Bentar, nanti saya lupa sebentar, sebentar. Apakah benar itu ada indikasi bahwa mulia dan dikertakan, bisa saja terjadi dikertakan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi gitu loh. Ya, yang jelas sampai dengan hari ini dan insya Allah ke depan, Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu baik-baik saja, saling mendukung, saling menyokong. Dan Pak Prabowo adalah tipologi pemimpin, politisi, negarawan yang menjaga baik hubungan dengan siapapun. Artinya beliau tidak ingin berkonflik secara personal dengan apalagi ini pemimpin bangsa dan mantan pemimpin bangsa. Pun demikian kan sebenarnya dengan Ibu Megawati, Pak Prabowo punya sikap politik yang berbeda misalnya dengan Ibu Megawati. Tapi kemudian itu tidak membuat Pak Prabowo secara personal itu punya hubungan yang jelek. Pak Prabowo selalu bilang no hard feeling kalau terkait dengan hubungan pribadi. Walaupun Pak Asim bilang dua tahun loh gak ketemu Ibu Megawati. Oh iya, kan memang belum bertemu dengan Ibu Megawati secara fisik kan, pertemu ngopi begini. Kenapa? Karena ada sikap politik yang berbeda. Tapi bukan berarti kemudian tidak ada komunikasi. Saya mau katakan Pak Prabowo dan Ibu Megawati itu kan naik turun terkait dengan hubungan politik. Dan itu adalah hal yang wajar. Apalagi keduanya adalah baik saja. Apalagi keduanya ini kan pemimpin politik dan punya gerbong yang banyak. Pun demikian. Tadi kita bilang bukan berarti tidak ada komunikasi. Artinya dalam waktu belakangan ini sudah ada komunikasi Ibu Megawati dan Pak Prabowo secara personal. Komunikasi pasti selalu ada ya, bisa melalui misalnya ketua harian Partai Gerindra, Pak Dasko. Oh langsung tapi kan. Dengan Ibu Puan dan seterusnya. Melalui Pak Mujani dan sebagainya. Jadi yang jelas Pak Prabowo punya komitmen untuk menjaga hubungan baik dengan seluruh kelompok. Pun demikian apalagi dengan Pak Jokowi yang memang secara langsung pernah saat ini masih menjadi presiden kita dan bosnya Pak Prabowo. Ini yang juga Mas Adi Prayitno bilang juga menarik tadi nih. PDIP kayaknya nggak mungkin kan koalisinya sebelah mata sama presidennya aja. Ada yang menghambat di situ ketidakharmonisan hubungan Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Itu masih jadi isu nggak di situ? Apapun itu, bukan itu akan menjadi pertimbangan dasar dari apakah kami akan bergabung. Kalau diminta, tadi kan sudah disampaikan, belum ada pembicaraan, belum ada yang minta, belum ada juga yang nyodor-nyodorin diri. Artinya kami masih fokus dengan hal-hal tertentu yang saya sudah sampaikan tadi terkait dengan Pilkada. Tapi tentunya di PDI Perjuangan kami tidak akan sekerdil itu dalam mengambil keputusan. Artinya pertimbangan-pertimbangannya akan lebih terkait dengan bagaimana kita melihat bangsa tadi ke depannya. Bagaimana kita menghadapi tantangan global, bagaimana kita bisa menjahterakan rakyat, bagaimana kita bisa membangun negeri ini. Menjadikan Indonesia negara yang dipandang di dunia. Menjadi pemain di peta politik global dan lain-lain. Jadi ini yang akan lebih menjadi pertimbangan dari kami, konsen dari kami. Dan itu juga yang saya rasa kalau sampai mudah-mudahan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, itu yang akan lebih dibahas. Tapi kalau bicara soal komunikasi tadi, saya menolak untuk mengatakan ketika Pak Asim bilang dua tahun itu diartikan oleh banyak pihak seakan-akan ada bermusuhan di situ. Tidak, artinya apa? Dengan PDI Perjuangan, ada koalisi di Pilkada misalnya dengan Gerindra. Itu komunikasi. Karena PDI Perjuangan ini kan ketua umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau beliau betul-betul tidak suka atau bagaimana atau betul-betul memikirkan soal political stance yang selama ini berbeda, kemudian ngambek, tidak mungkin ini akan terjadi. Jadi banyak hal, komunikasi itu tidak harus lisan. Komunikasi itu bisa dilakukan tadi antar kader yang di bawah. Dan tentunya itu juga approval, ada approval dari pimpinannya masing-masing. Karena komunikasi itu kan tidak 100% verbal communication ya. Ada non-verbal communication. Nah oke, tadi kita kan ini luar biasa loh ya. Cita-citanya jauh ke depan. Tidak hanya masalah domestik, tapi lebih concern juga masalah global. Tapi kita juga akan lihat nih bagaimana beredarnya sejumlah nama yang katanya akan memperkuat Kabinet Prabowo nanti. Termasuk dari kadernya PDI Perjuangan. Kita bahas. Usai aja dah. Sesat lagi. Jadi, PDIP bilang BG Azor Anas dan Oli lagi nunggu keputusan Bu Megawati soal masuk kabinet atau tidak. Dari politisi PDI Perjuangan. Saya nggak lihat ini dari juru beritanya. Saya kan hanya bisa berbicara apa yang saya tahu, apa yang saya dapat berif sebagai juru bicara. Sampai hari ini statement itu saya nggak tahu. Pak Said Abdullah kalau nggak salah yang ngomong. Saya nggak mendapatkan update itu, ya bisa dikonfirmasi ulang ke Pak Said mungkin. Tapi kan kolega Separtai nggak ada yang ngomong soal ini. Belum ada pembicaraan, kita juga ada grup WA Partai. Satu grup sama Pak Said juga nggak? Ada satu grup yang sama gitu. Tapi nggak pernah bahas itu di grup. Jadi saya nggak berani mengatakan itu. Jadi kita dikonfirmasi ulang aja dengan tokoh-tokoh yang menyampaikan. Kalau dengan ini yang beredar, artinya tiga nama, tiga kursi menteri kurang lebih ya. Yang diharapkan PDI Perjuangan untuk bisa mendukung persatuan tadi. Tapi kembali lagi. Persatuan ke depan Indonesia. Gini loh, kan satu orang per orang itu tidak bisa kita katakan mewakili PDI Perjuangan. Kecuali itu yang menyampaikan Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu dulu yang harus difahami di PDI Perjuangan. Kita sudah sering terjadi, tokoh-tokoh di PDI Perjuangan sesenior apapun menyampaikan hal-hal yang sepertinya, kemudian menguat menjadi rumor yang seakan-akan itu menjadi keputusan. Terakhirnya keputusan akhirnya kembali lagi ke Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi lebih baik kita menunggu, ya kan, tadi pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati. Apakah jadi masak-makan nasi goreng atau jadinya empe-empe, ya kan, itu yang akan lebih menarik. Dan saya rasa ini sesuatu yang betul-betul ditunggu bukan hanya oleh kedua belah pihak, bukan hanya oleh kader-kadernya seperti saya dan teman-teman di Partai Gerindra, tapi juga oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena kita ingin tahu apa yang akan dibicarakan. Oleh dua tokoh ini ya. Dan menurunkan tensi pil pres dan pilek kemarin lah, itu juga penting sekali. Baik, saya mau ke... Bagi bangsa kita ke depan. Bang Pangi, tadi kalau jubirnya bilang ini kita nggak bisa, karena harus konfirmasi ke yang ngomong langsung. Di internal juga, kalau ngomong sembarangan, toh ujung-ujungnya Ibu Megawati juga yang memutuskan. Sebagai pengamat bebas dong ngomong apa aja, dengan tiga nama yang beredar tadi. Kenapa pengamat bebas ngomong? Karena nggak punya bos. Yang kedua, sana kan ada bosnya, makanya kita bebas. Yang kedua, kan Pak Prabowo juga pernah bilang, orang yang podcast itu lebih tahu daripada saya, kok bisa tahu daripada saya. Nah itu singgungannya Bang Ciko ke saya tadi. Nah nggak apa-apa, itu kan. Tapi kalau nanti memang ada dua menteri gimana? Omongan saya salah tuh benar kan gitu. Tiba-tiba nanti memang nongol nih dua menteri nih. Karena nggak ada katanya Nasdem diikhlaskan, bergabung tanpa menteri, diwakafkan. Ya mungkin periode pertama setahun pertama nggak kali. Apa iya, politik itu tidak ada persamaan kepentingan. Sekarang aja Bang Ciko aja udah mulai halus-halus nih, agak lembut-lembut. Biasanya kan? Ini hanya karena kursi ketua DPR aja nih. Belum lagi kursi yang lain. Ya itu lagu lama kaset usang lah, kita tahu lah. Nah ini coba-coba lihat politisi PDP hari ini. Saya nggak mengatakan tiara, tapi agak menurun nadanya sekarang semua. Karena sudah dapat kursi DPR tadi. Kalau nggak, ganggu tadi, katanya MD3 tadi. Politik mungkin saja, nggak ada yang nggak mungkin. Nah saya nggak mau fokus ke situ Mbak Anggi. Saya ingin bicara tentang oposisi. Oposisi ini kenapa penting? Karena kalau negara tanpa oposisi, itu akan menurunkan kinerja ekonomi, menurunkan kinerja penegakan hukum. Konteks oposisinya ini seperti apa? Apakah oposisi cukup di luar pemerintahan? Atau oposisi itu harus benar-benar di luar pemerintahan? Di dalam juga bisa oposisi, kok tadi disebutkan begitu kan? Oposisi menurut saya lebih elegan itu memang terlembaga. Nah sekarang kan begini, apa Bang Ciko ngomong ke saya, Bang Daniel ngomong juga, oposisi tapi nggak dapat apresiasi dari rakyat. Misalnya nih, kemarin harusnya kan nih milih PKS nih, karena apa? Kasian PKS sudah oposisi 10 tahun, penyambung lidah rakyat. Tapi suara PKS nggak naik misalnya. Kemudian Demokrat juga nggak diapresiasi, sehingga trauma. Sehingga nggak ada mau partai mau oposisi, karena rakyat tidak menghargai oposisi. Kenapa itu ngomongnya begitu Bang Daniel? Tapi PDIP pernah oposisi loh, dan pernah pemenang loh. Tapi diapresiasi oleh rakyat nggak dapat? Dapat apresiasi dari rakyat karena oposisi nggak nanggung. Oh nggak, oposisi nggak nanggung sih. Bisa dapat apresiasi dari rakyat. Nah contoh hari ini, dengan tidak adanya oposisi apa yang terjadi? Ada undang-undang ketok majik. Satu malam itu. Apa lagi itu undang-undang ketok majik? Itu undang-undang repisi KPK, undang-undang menerba, omnibus law, kemudian yang lain-lain. Tunggu, itu aja kita ada oposisi loh ya? Itu udah ada dua oposisi, itu pun jebol. Kenapa? Di dalam konteks demokrasi, ada namanya redundensi. Berlapis di dalam membahas undang-undang, penuh kehatian-hatian. Itu sudah ada dua partai, PKS sama Demokrat. Itu pun undang-undang kita. Kebobolan juga. Kebobolan juga. Bayangkan kalau tidak ada oposisi sama sekali. Bayangkan tidak ada kehati-hatian di situ. Padahal dengan nada oposisi, itu ada alternatif baru. Ada pikiran baru. Ada challenge. Ada tantangan baru. Sehingga pemerintah berpikir keras. Utang tidak dibuat serampangan. Karena apa? Ada yang mengingatkan. Ada yang mengkoreksi. Itu pentingnya oposisi. Ini kalau saya mendengarkan Bung Panggi bicara begini, seolah-olah partai politik dan politisi kita itu alergi sama oposisi. Benar demikian atau tidak? Tidak juga. Artinya kan Pak Prabowo tidak dalam posisi mengajak semua pihak. Itu berada di dalam pemerintahan. Itu yang harus dicatat ya. Posisi Pak Prabowo adalah mengajak semua pihak berkomunikasi dan membangun kesadaran bersama terkait kira-kira kalau dalam bahasa agama ini usludiah, ini furuiyah. Kalau yang usludiah kita tidak usah. Tidak usah diperdebatkan. Kita harus bersepakat semuanya. Itu tentang pokok-pokok ajaran agama. Kira-kira yang tidak bisa kita perdebatkan. Nah yang furuiyah, yang cabang-cabang ini yang bisa kita pilih yang berbeda-beda itu kita bisa berdebat di situ. Nah sebenarnya dalam tataran komunikasi yang sedang dibangun Pak Prabowo itu pada tataran itu. Artinya gini, ada kesadaran jamak yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo. Tantangan kita ini adalah geopolitik dan geostrategis. Kita tidak baik ini. Itu sudah Anda ulang dua kali, Bang Nalil. Sebentar. Nah kemudian di dalam di dalam tantangan kita apa saja. Itu yang komunikasi yang selalu dibangun Pak Prabowo ketika membangun komunikasi dengan semua tokoh dan kemudian dengan semua parti politik. Kalau kemudian dari proses komunikasi itu ada yang memutuskan untuk ingin bergabung dengan Pak Prabowo Pak Prabowo membuka pintu. Tapi kalau kemudian tidak ya tidak apa-apa. Justru harus menjadi pressure group di luar. Baik dari partai politik menjadi pressure group ataupun dari kelompok masyarakat yang lain. Misalnya masyarakat sipil. Itu yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo pada saat ini. Yang saya khawatirkan kalau oposisi tidak terlembaga tapi kan ada juga Ban Cikung ngomong itu. Meskipun kita berada dalam pemerintah nanti kita bisa kritis. Karena buktinya yang ada dalam koalisi pemerintah pun kadang-kadang tidak semua setuju dengan undang-undang. Ada juga mereka berdebat. Tapi faktanya itu tidak efektif. Kalau tidak secara lembaga mereka menyatakan posisi. Tidak berdampak juga ya. Karena di dalam tiba-tiba seperti PKS dulu. Dia katanya masuk koalisi pemerintah di SBY tapi waktu itu tidak setuju dengan menolak kenaikan harga BBM pada waktu itu. Sehingga tidak loyalitas ganda jadinya. Jadi saya katakan begini. Kalau tidak ada oposisi yang repotnya nanti yang demo ini ya. Itu an STM demo lagi. Karena tidak ada partai politik yang bisa mengartikulasi magrasi kepentingan mereka. Civil society yang ngomong saya pengamak yang nanti akan ngomong. Jadi oposisinya nih PDIP kalau tidak jadi oposisi. Bang Ci kalau jadi civil society nanti yang jadi oposisi nih. Tapi tidak dilembagakan tidak akan berdampak juga. Saya jawab setelah pesan-pesan berikut. Jadi gini prinsipnya tadi ini kita sudah terlalu jauh membicarakan soal apa namanya sistem ya. Sistem soal sistem demokrasi. kita sudah lagi menjauh dari tadi topik pembicaraan pertama apakah PDI Perjuangan akan berada di dalam atau berada di luar pemerintahan. Tapi pada prinsipnya bagi PDI Perjuangan sejak awal kami sudah sampaikan yang utama adalah kami menginginkan pemerintahan Presiden Prabowo ini sukses 5 tahun ke depan. Itu satu. Itu dulu. Dan kami berharap semua partai politik baik itu yang akan berada di dalam atau berada di luar pemerintahan itu juga menginginkan hal yang sama. Berdoa, berharap dan mengupayakan hal yang sama. Nah mengupayakannya itu kan bisa dengan berbagai cara berada di dalam kabinet atau tidak berada di dalam kabinet. Apakah berada di dalam kabinet kemudian betul-betul menjadi oposi tadi sudah disampaikan Nalas Pangi ya kan PKS pernah juga mempunyai loyalitas ganda gitu walaupun sudah terlembagakan bahwa mereka berada di dalam kan itu kan dia terlembagakan juga dengan dia berada di dalam kan juga artinya sudah ada stempel bahwa lu bagian dari pemerintahan kan gitu. Tapi kan kalau kita bicara soal sebuah negara kan ada three branches of government ada legislatif, yudikatif, eksekutif. Nah apakah ketika kita berada hanya di parlemen dan tidak berada di dalam kabinet artinya kita akan selalu kontra terhadap keputusan-keputusan pemerintah? Kan enggak juga dan ini juga kan kita punya pengalaman terkait itu. Nah PDI Perjuangan sendiri selama 10 tahun berada di pemerintahan Presiden Jokowi Dodo juga terkenal kok kita juga kritis kita punya anggota-anggota DPR yang dari sejak awal bukan karena perbedaan politik tetap kritis dan tetap melawan ketika ada kebijakan-kebijakan yang tidak perlu pada rakyat. Periode yang lalu saja ada dua partai oposisi itu tidak bisa mencegah terjadinya undang-undang ketok magic apalagi bagaimana kalau seandainya tidak ada oposisi sama sekali. Ya mungkin belajar dari pengalaman itu tadi dan harus diulang-ulang memang kan gini ya kalaupun ada oposisi kan bukan berarti anggi sebagai media juga tidak menjadi unsur check and balance kalaupun ada oposisi sekalipun Mas Pangi Adi Prayitno juga bukan berarti diam kan tetap akan bersuara nah inilah bagian dari tugas kita masih-masih sebagai warga negara itu harapan kami ya itu akan tetap berjalan sehingga partai-partai politik baik itu yang ada di dalam maupun ada yang di luar tetap punya koreksi dan berupaya untuk melakukan hal-hal yang terbaik Mas Adi Prayitno bisa gak check and balance-nya jalan ini kalau oposisinya tetap di dalam katanya oposisi di luar dalam gak masalah dalam ilmu politik itu ada satu istilah yang disebut dengan kutukan presiden minoritas jadi ada kecenderungan dalam sistem presidensialisme multi-partai ekstrim seperti di Indonesia presiden terpilih tapi dia minoritas dukungan parlemennya itu terjadi pada SBY terjadi pada Jokowi awal-awal 2014 dan terjadi pada Prabowo jadi Prabowo kalau tidak mengajak partai-partai yang kalah dalam konteks Pilpres kemarin dukungan politik di parlemen itu tidak sampai 50% itu yang sepertinya apa yang disampaikan oleh Bang Nahnil kawan-kawan Gedinra ingin merangkul pihak-pihak yang lain sehingga keinginan untuk menyampaikan visi misi merealisasikan janji politiknya itu aman di parlemen adalah mengakumulasi begitu banyak kekuatan politik yang kalah pun dirangkul jadi ke depan termasuk dengan merangkul PDI juga ke depan di 2029 siapapun yang menang jadi presiden tapi koalisi di parlemennya itu minoritas wajib dia hukumnya akan merangkul kenapa? takut oposisi itu akan semakin kuat saya ingat persis 2014 yang lalu Jokowi memang presiden tapi karena dia minoritas di parlemen hampir setahun 8 bulan kawan-kawan di parlemen saat itu ada Setia Novanto kemudian Fahri Hamza kemudian Fatlizon cukup resisten tapi memang bukankah itu fungsinya legislatif untuk mengawasi kinerja pemerintah gak bisa aja dong semuanya kur satu suara kalau itu memang tak ada bantahan apapun tapi eksekutif dalam konteks ini punya kepentingan supaya parlemen itu tak ada yang resisten dan tidak ada yang protes karenanya partai yang kalah pilpres sekalipun diajak berkoalisi saya pada level mazhab sebenarnya jangan mengajak koalisi yang begitu mayoritas cukup misalnya 50% plus 1 atau cukup 60% ajak satu partai ajak PDIP yang lain tinggalkan atau ajak Nasdem tinggalkan yang lain sehingga muncul perimbangan yang relatif kompositif yang ini akan semakin kritis ke depannya tapi nanti kita jawab ya kita melihatnya begini apakah PDIP oposisi sendirian masih mengkhawatirkan menjadi ancaman untuk koalisi Prabowo Gibran yang sudah gemuk nanti kita akan bahas ya usah jelasat lagi di dua sisi segmen terakhir nih Mas Adi Prayitno ini kenapa seolah-olah dengan wacana ini diembuskan terus ini hampir seminggu kan ya media bahas ini terus seolah-olah ini harus apakah PDIP sendirian jadi oposisi itu masih menjadi kekhawatiran nih bagi koalisi pemerintahnya Pak Prabowo saya mau komentar dua hal pendek-pendek pertama tanpa PDIP sekalipun sebenarnya nasib oposisi di parlemen wassalam karena gabungan partai politik Kim dan Kim Plus itu 84% artinya keputusan politik strategis apapun bahasanya bung pangin nih undang-undang ketok magic bisa tanpa PDIP kalau PDIP itu juga di bergabung jadi 100% kekuatan parlemen akan full gitu ya bukan hanya full lagi ini yang disebut dengan wassalam jadi wassalamnya tebal sekali artinya apa semua kebijakan politik pemerintah yang tidak pro rakyat itu pastinya akan mudah diloloskan di DPR nah yang kedua kenapa PDIP menjadi penting saya menduga ngadepin PDIP ini agak repot politisi senior ya kan orang-orang seperti adian rame banget ya rame ya ya ini mending ngadepin banyak partai jangan penting jangan ngadepin PDIP kan kira-kira begitu artinya manuver-manuver dan rekam jejaknya sebagai oposisi ini jauh lebih agresif dibandingkan dengan yang lain tapi saya justru menduga jangan-jangan ada faktor yang lain apa itu faktornya bahwa keinginan mengajak PDIP menjadi bagian dari koalisi pemerintah karena sebagai upaya mengantisipasi bahwa partai-partai pendukung Prabowo untuk 5 tahun yang akan datang tak ada yang menjamin bahwa iman politiknya akan solid dan tegak lurus kepada Prabowo apakah benar begitu kalau you main-main kalau you nakal-nakal kalau you nyerong-nyerong ada PDIP nih kawan baru yang diajak orang kaya jadi untuk mengunci cuma kalau mau jujur suasana hati partai koalisi Prabowo rasa-rasanya gak nyaman kalau PDIP bergabung nah bener gak begitu tuh karena PDIP ini benar-benar orangnya tuh proven sangat kritis dan rame banget jadi harus dikunci nih dan juga jadi pegangan untuk bergening orang-orang di Gerindra juga kalau jadi oposisi sangat kritis sangat kencang memang DNA Gerindra dan PDIP itu agak-agak mirip jadi kalau jadi oposisi total kalau jadi pendukung pemerintah total jadi kafah dia kalau dalam bahasa agama itu jadi oposisi kafah jadi pendukung menurutnya Pak Afah jadi Gerindra dengan PDIP ya mirip-mirip lah makanya tapi PDIP dipakai nih untuk mengunci juga yang lain kalau macam-macam nih gue ada teman baru yang juga lebih kuat nih Pak Prabowo Partai Gerindra punya keyakinan ya apalagi Pak Prabowo Presiden pasti semuanya ingin tentu bersama dengan Presiden Partai manapun saya berkeyakinan semuanya ingin apa namanya dekat dengan Presiden menjadi bagian dari pemerintahan kenapa? karena ternyata insentif di dalam pemerintahan itu jauh lebih besar baik itu insentif elektoral dan sebagainya terbukti dalam beberapa kali pemilu timbang di luar pemerintahan timbang di luar pemerintahan oleh sebab itu agaknya memang kita punya tanggung jawab kalau yang lebih besar itu melakukan edukasi terhadap publik kita pada prinsipnya politik itu terkait dengan insentif elektoral jadi ketika ketika politisi menyuarakan suara publik dia dapat insentif elektoral dipilih juga dong saya itu penting itu juga edukasi buat penonton kita malam hari ini ini partai politik udah berdarah-darah jadi oposisi tapi gak didukung juga pada saat legislatif gak berdampak elektoralnya tapi apapun itu tentunya kita sama-sama berharap agar nanti fungsi pengawasan DPR tetap berjalan dengan maksimum tadi yang Adi Preeto bilang nanti kebijakan-kebijakan yang tidak pro-raket jangan sampai dengan kilat disahkan seperti undang-undang ketok magic bahasanya kita berharap siapapun yang jadi oposisi atau tidak oposisi yang penting parlemen tetap bertugas mengawasi kinerja pemerintah dengan sebaik mungkin kita sudahi dua sisi malam hari ini Bapak-Bapak terima kasih untuk diskusinya saya Dwi Langia adik-adik mahasiswa juga terima kasih sudah hadir disini kita jumpa lagi pekan depan selamat malam dan sampai jumpa